Negara Timur Tengah minati jet tempur siluman terbaru Rusia Kamis, tanggal 5 Agustus tahun 2021 Nama Indonesia jelas tak ada dalam proyeksi negara calon pembeli jet tempur siluman Sukhoi Su-75 The Checkmate, buatan terbaru Rusia Jet tempur siluman ini ternyata sudah diincar negara Timur Tengah Rusia menarget negara-negara Timur Tengah di antara pelanggan potensial Katanya Viktor Kladov, Direktur untuk Kerjasama Internasional dan Kebijakan Regional perusahaan Rostec kepada Arab News Sebelumnya, Direktur General United Aircraft Corporation, UAC, Rusia Yuris Liusar mengatakan kepada TV Rusia bahwa pesawat itu memiliki radius tempur 1.500 km dan mampu lepas landas dan mendarat dengan jarak pendek Dia mengharapkan sebanyak 300 pesanan pesawat selama 15 tahun ke depan terutama dari Timur Tengah, Asia dan Amerika Latin Keinginan pasar untuk pesawat canggih seperti The Checkmate sangat kuat di Timur Tengah terutama jika peluang kerja dan investasi dapat membantu memenuhi kebijakan offset dan industrialisasi lokal kata Charles Forrester, analis utama intelijen pertahanan oleh Janes Keinginan untuk memiliki kontrol berdaulat atas kemampuan canggih adalah bagian penting dari ini terutama mengingat tantangan keamanan rantai pasokan dalam menghadapi kontrol ekspor dari mitra asing Pesawat itu diperkirakan menelan biaya antara 25 juta dolar sampai 30 juta dolar menurut CEO Rostec Sergei Chemezov Dirancang untuk bersaing dengan jet tempur siluman F-35AS Beberapa detail sebelumnya telah dipublikasikan tentang pesawat yang dibuat oleh Rostec Konglomerat Manufaktur Industri Pertahanan Rusia dan UAC Jet tempur siluman Sukhoi sebelumnya sempat ditinjau oleh Presiden Vladimir Putin menjelang pertunjukan udara dua tahunan Di Moskow pada Selasa, tanggal 3 Agustus tahun 2021 Rusia telah banyak berinvestasi di sektor pertahanannya dalam beberapa tahun terakhir dan telah menargetkan ekspor ke negara-negara teluk di mana mereka telah sangat terlihat di pameran senjata regional Namun kuatnya ikatan AS dengan kawasan itu terkadang menghambat dorongan pemasarannya ke negara Arab dengan undang-undang melawan musuh Amerika melalui sanksi CAATSA menghalangi klien potensial Rusia Hal ini juga dialami oleh Indonesia yang gagal saat akan membeli Sukhoi SU-35 karena ancaman sanksi CAATSA Posting, Sustiana Heru Sumber, CNBCIndonesia.com Selamat menikmati